Hai semuanya, kembali bersama saya Suyeni. Sharing saya hari ini adalah tentang anak. Bagaimana seperti Anda ketahui bahwa saya mempunyai anak saya Melvan dengan saat ini di tahun 2018 umurnya udah 16 tahun, barusan bapak hari yang lalu ulang tahun. Dan anak saya saat ini sekolah normal dan bahkan bisa masuk semak 1 di penabur. Dan nilai prestasinya dia mampu bersaing bersama anak-anak normal lainnya. Nah cerita hari ini saya adalah bagaimana caranya saya bisa mengenali ciri-ciri anak autism dari awal supaya kita bisa membantu anak kita untuk lebih normal dan bisa bersaing, bergaul, berbaur dengan anak-anak normal lainnya. Saya menceritakan sedikit pengalaman saya tentang waktu. Pertama kali saya mengenali Melvan adalah salah satu anak autism. Waktu itu umur hampir 2 tahun, saya perhatiin setiap saya panggil Melvan segala macam, dia agak cuek, tapi dia nggak budak, nggak tuli gitu ya. Jadi saya perhatiin dia kok agak cuek kalau diajak ngomong ya, dia punya kecenderungan tidak punya eye contact, menghindari mata, tatapan mata langsung. Dan ciri-ciri yang biasanya yang sering terjadi pada anak-anak autism adalah mereka itu tuh sibuk dengan dunia mereka sendiri. Jadi kalau mereka pegang barang, mereka main sesuatu, dia hanya sibuk dengan itu aja. Dan dia punya kecenderungan suka banget dengan yang berbentuk likaran atau berbentuk roda. Kalau main mobil-mobilan, roda-mobil terus yang diputer-puter. Tapi kebetulan Melvan waktu itu dia tidak seperti itu. Dia punya fokus lingkaran yang lain. Dia suka banget dengan tutup panci atau tutup ember yang suka diputer-puter sama dia. Nah, jadi, tapi karena Melvan itu adalah kategori autism sebagai high function autism plus mendekati Asperger syndrome, jadi Melvan mempunyai IQ di atas 132. Jadi kecerdasan dia di atas rata-rata atau prioritas. Nah, Anda harus mengenali bahwa autism itu rumpunnya banyak, teman-teman. Ada satu lingkaran itu banyak banget. Ada yang saya ketahui, kalau ada high function autism adalah anak-anak autis yang diberi kemampuan IQ yang tinggi. Ada juga yang namanya low function autism, yaitu anak-anak yang dikenali, dia punya IQ yang tidak begitu. Terima kasih.